Cari rumah Surabaya Utara susah Eits siapa bilang Siapa nih sekarang yang lagi cari rumah di Surabaya Utara tapi gak ketemu-ketemu Nah mungkin rumah ini adalah jawaban buat kalian semua yang sekarang lagi dalam pencarian Nah untuk lakasnya sendiri teman-teman ini memang gak terlalu Surabaya Utara ya Kita lagi ada di daerah Lebak Yang kita tau Lebak ini memang banyak sekali penduduknya gitu ya Karena memang sudah ada beberapa komplek perumahan lama gitu ya Dan kali ini kita mau lihat satu rumah yang lebarnya ini 6 teman-teman Tapi bangunannya baru banget ya Kita lihat fasadnya ini sudah American Modern Jadi sudah kekinian banget Semua fasadnya memang gak terlalu yang neko-neko ya Semuanya plain gitu ya Tapi tetap kelihatan elegan teman-teman Waktu kita lihat dari luar Nah untuk lingkungannya sendiri Ruh jalan di depan rumah ini bisa sampai 3 mobil ya Jadi lumayan lega banget Terus dari jalan ini naik kira-kira sekitar 50 sampai 60 sentian gitu ya Tapi tenang aja disini sudah tidak banjir Jadi aman banget Semua irigasinya got-gotnya sudah tertata dengan rapi Oke nah karena lebar 6 Di area carportnya ini bisa dipakai untuk 2 mobil teman-teman Dan bukaannya juga gampang ya pakernya Ini bisa untuk 2 Jadi kalau misalkan 1 mobil kita Masuk ke sebelah sini tinggal kita geser ke sebelah kiri aja Begitu juga dengan yang kanan kita nanti geser ke sebelah kanan Oke enak banget tinggal buka salah satu gitu ya Nah carportnya ini sendiri sudah digrani seperti ini teman-teman Dan di area ini sudah banyak sekali operasional untuk air Yang pertama sudah ada septic tank di sebelah kanan ya Jadi tidak perlu masuk-masuk lagi Kalau memang mau benerin WC nya Di sebelah kiri kita sudah lihat ada tandon air dan meteran air yang sudah tertutup Dan sudah se-level dengan lantainya Jadi tidak timbul gitu ya Enak banget mengurangi sandungan Di sebelah kiri lagi sudah ada satu keran air yang bisa dipakai buat cuci mobil Terus juga sudah ada tatanan kayak gini nih ya Sudah dicor kayak gini untuk simpen sanyo atau pompa air Dan kita bisa lihat disini pompa airnya juga sudah terpasang nih teman-teman Jadi sudah lumayan lengkap ya Nah sebelum kita masuk ke dalam rumah ada satu area transisi seperti ini Levelingnya lebih naik lagi jadi dari jalan ini aman banget teman-teman Oke yuk sekarang kita langsung masuk ke dalam rumahnya Dari pintunya aja udah bikin naksir American banget ya Terus waktu kita masuk ke sini teman-teman Ini ada satu area open space ya Jadi teman-teman bisa lihat disini lumayan lega Dengan ceiling yang lumayan tinggi juga Sekitar 3 meteran ini sudah oke teman-teman Dan dindingnya warna abu-abu Nah ini yang paling suka karena Lebih ngasih kesan yang dingin gitu ya Dan tetap dingin kenapa karena rumah ini hadapnya ke timur teman-teman Kalau angin kan jalan dari timur ke barat ya Jadi dapet angin ini enak banget Terus di jam-jam yang segini Ini jadi lagi ada di sekitar jam 1 siang Tapi gak panas bener-bener gak panas Dan dingin waktu di carport tadi kan gak kena matahari sama sekali ya Jadi lebih hemat Cuman kalau pagi akan lebih kena sinar matahari Nah di lantai satu ini banyak sekali yang bisa kita eksplor Yang pertama kalau kita lihat di sebelah kanan Nah ini sudah ada satu area kamar mandi untuk tamu ya Dan fasilitasnya lumayan lengkap teman-teman Sudah ada wastafel, kloset duduk, area shower juga Dan ceiling yang juga sama seperti di main floornya Ya sekitar 3 meteran ada exhaustnya juga Terus yang bikin menawan lagi adalah pintunya Nah dibedakan ya pintu untuk yang pintu utama dan pintu toilet ini agak sedikit berbeda Tapi tetap ada konsep American Classicnya Keren banget ya Terus kalau kita lihat di sebelah sini area bawah tangganya Masih bisa teman-teman manfaatkan untuk gudang mini Atau mungkin untuk ruang makan juga sangat bisa Karena disini ceilingnya gak terlalu mepet dengan kepala Masih lumayan tinggi Sehingga kalau mau taruh meja makan disini masih bisa Oke di sebelah kiri ada satu kamar tidur teman-teman Oh iya ngomong-ngomong Ukuran rumah ini adalah 6 x 12,16 Jadi luas tangannya itu sekitar 73 meter persegi Bangunannya sekitar 103 meter persegi Ya kenapa kok bangunannya bisa sampai 100 lebih Karena banyak kamarnya teman-teman ya Kalau kita lihat disini kamarnya itu ada 4 kamar tidur gitu ya Salah satunya ada di lantai satunya Jadi buat teman-teman yang tinggal sama orang tua Gak pengen orang tuanya capek-capek naik turun gitu ya Atau mau bikin kantor di rumah Lantai satunya buat kantor Lantai duanya untuk area keluarga Nah rumah ini cocok banget karena ada satu kamar di lantai satu Nah kamarnya seperti ini Lumayan luas juga Ukuran sekitar 3 meter x 2,5 meter dengan ciling yang sama seperti di main floor tadi Fasilitasnya ada apa aja sih yang pasti sudah ada beberapa stop kontak listrik ya Untuk saluran AC pun juga sudah terpasang teman-teman Jadi tinggal pasang aja alat AC nya dan blower nya di luar gitu ya Untuk sambungannya gitu ya bolongannya sudah tertata rapi seperti ini Gak lupa juga karena di belakang dikasih satu jendela yang bisa dibuka kayak gini Dan tetep ya konsep jendelanya American Classic Oke lanjut kita ke depan Nah ini adalah area dapurnya teman-teman Jadi area dapurnya memang gak seberapa besar ya Karena areanya compact juga Cuman kalau teman-teman disini mau tambahin Ada sedikit area sekat supaya lebih tertutup disini juga sangat bisa Oke top table nya Backsplash nya sudah pakai granit yang sama seperti di lantai Pakai warna krem 60-60 sudah ada sink dan kerannya juga Jadi warnanya netral semua Kalau teman-teman mau lebih into lagi di interiornya main di American Nah ini sangat oke ya Karena ganti materialnya gak terlalu banyak Atau mungkin kita mau tumpuk dengan vinyl dengan granit yang lain Ini masih sangat bisa Nah di area belakangnya Ini ada pintu sliding kayak gini Tetep konsepnya American ya Bikin kotak-kotak hitam Dan semua kusennya teman-teman bisa dilihat Ini pakai aluminium Jadi sudah anti rayap dan lebih tahan lama gitu ya Area belakang ini sebenarnya adalah area outdoor Tapi karena sedang ditutup oleh satu triplex Jadi kelihatannya lebih kayak ke indoor gitu ya Tapi sebenarnya nanti kalau misalkan kita setelah terima rumahnya Sudah outdoor teman-teman Jadi anginnya ini masuknya enak banget Ini ketutupan aja masih kedapatan angin gitu ya Anginnya dari depan ke belakang Jadi oke Kita lihat dulu lantai 2 nya oke Aku juga naksir dengan pegangan tangganya gitu ya Untuk rumah yang 6 x 12 Biasanya pegangan tangannya biasa Besi gak terlalu di expose gitu ya Nah kali ini teman-teman bisa lihat sendiri Sudah ada pegangan kayunya seperti ini Jadi tampaknya kalau kita lihat dari bawah Itu lebih elegan lagi Karena gak besi biasa Terus di lantai 2 ini Itu ada 3 kamar tidur teman-teman Kita coba lihat satu-satu ya Karena ukurannya beda-beda Di belakang ini Ini sama seperti yang kamar di bawah Persis ya Ukurannya sekitar 3 meter x 2,5 Dengan adanya jendela gitu ya Nah kita lihat dulu Ini harusnya ada area outdoor Tapi di sebelah ada pembangunan Jadi ketutupan dulu Supaya rumah kita aman gitu ya Kita buka Nah ini anginnya wena pol sih Terus juga sudah ada tempat untuk AC gitu ya Salurannya juga sudah lengkap Dan yang aku amaze lagi adalah Pintu-pintunya nih ya Semuanya pakai kayu solid teman-teman Bahkan pintu yang di kamar mandi pun Nanti kita bakal lihat Itu pakai pintu kayu solid Jadi bukan pakai plastik gitu ya Tetap merepresentasikan American-nya gitu Nah kamar yang kedua ini lebih besar lagi Mungkin sekitar 3 meter x 3 meter ya Jadi furniture yang ditaruh di sini Bisa lebih banyak daripada kamar yang di sebelah tadi Dengan satu jendela Dua jendela yang bisa dibuka Kanan-kiri Nah semua kamarnya tetap punya jendela Sehingga sirloh saudaranya masuk ke kamar Oke Listrik AC juga sudah lengkap Terus di sebelahnya ada satu kamar mandi sharing Di tengah-tengah Antara kamar yang tadi barusan Dengan kamar utama Tapi tenang aja nanti kamar utamanya juga oke banget Washtafel Kloset duduk Nah ini nih Buat kamu semua yang lagi cari Flooringnya Mau di split supaya Kamar mandinya Ada yang kamar mandi kering Ada yang kamar mandi basah Nah rumah ini jawabannya Karena sudah di split seperti ini Tinggal kita tambahin kaca sendiri Atau mau pakai tirai ya Ini sangat oke Terus tambahannya juga sudah ada Saluran water heater teman-teman Jadi gak perlu bingung-bingung lagi ya Dodol-dodol lagi Bahkan untuk exhaustnya pun Supaya gak bau Uapnya langsung keangkat Sudah tersedia Dindingnya pun sudah di keramik semuanya ya Jadi bener-bener low maintenance ya Anti lembab Oke Kamar utamanya Nah ini spesial banget Lokasi ya ada di bagian depan ya Untuk lantai dua Ukurannya paling besar daripada yang lain Ini sekitar 4 meter x 3 meteran teman-teman Dengan siling yang sama seperti di bawah Sekitar 3 meteran Jadi lumayan enak Dan jendelanya bisa dibuka kayak gini Oke nah Karena rumah ini hadap ke timur ya Buat yang suka atau cinta banget dengan hadap ke timur Matahari pagi Dapat vitamin D Nah rumah ini cocok Yuk segera survei Supaya teman-teman gak kehabisan Karena cuma satu unit aja Oke Kita ke kamar mandi utamanya Wow Kamar mandi utamanya ini spesial banget Ya kenapa? Karena ukurannya gode teman-teman Ini lebarnya sekitar 2 meteran Dan panjangnya ini sekitar 2,5 sampai 3 meteran Jadi Bener-bener kelihatan lega gitu ya Dengan warna granit yang abu-abu Jadi bener-bener kelihatan clean banget Dan enak banget Fasilitasnya juga lengkap Ada washtafel Closet duduk Shower Sama ya Ada tatanan sabun juga di sebelah sana Dan ada satu kaca semu kayak gini Tenang aja gak kelihatan dari depan Karena Jauh gitu ya Dan kalau teman-teman pengen lebih Private lagi Bisa ditambahin dengan stiker Banyak orang yang bilang Kalau lebah itu terlalu masuk-masuk Gak deket dengan jalan raya Eits Tapi rumah yang satu ini Ini gak sampai 400 meter teman-teman Ke jalan raya Kenjeran Jadi gak terlalu melusuk-melusuk Kalau teman-teman butuh buktinya Segera survei aja disini Oke Rumah ini sudah SHM Ya Semua surat-suratnya lengkap Jadi sangat bisa untuk di KPR-kan Dan harganya masih 1 M1 aja teman-teman Jadi langsung Teman-teman kontak di bawah ini Kita survei sama-sama kesini Jangan sampai kehabisan lagi Karena dulu kita pernah Jual ya Yang ada di sekitar sini Dengan konsep yang sama juga Itu habis dalam Kurun waktu beberapa hari Karena ini cuma 1 unit aja Jadi langsung Kalau teman-teman Lihat video ini Langsung kontak di bawah ini Untuk kita survei sama-sama Ke rumah yang estetik Di daerah Lebak See you in our next video Bye-bye Kalau buat kamu Lokasi dan surat-surat bayar Adalah nomor 1 Nih jawabannya Permata Gunung Anyar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!